Terkenal di mana-mana. Bunuh dia saat kamu melihatnya di turnamen Demon Prodigy berikutnya. Kata sesepuh suku Singtian setelah hening beberapa saat. Ketika kaisar api penghukum langit mendengar ini, cahaya dingin muncul di matanya. Dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya dan menatap Ningki dengan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana gelar anak ajaib pertama bisa diambil oleh anak ini? Mungkinkah dia tidak menyembunyikan budidayanya? Chiyu, Hansong dan para pilihan surga lainnya semua memikirkan hal ini. Hanya ini yang bisa menjelaskan bagaimana poin Ningki melampaui kaisar api penghukum surga dan memperoleh gelar pilihan surga nomor satu. Namun jika itu masalahnya, bukankah kekuatan tempur yang ditunjukkan Ningki sebelumnya akan terlalu menakutkan? Doran berdiri di samping Brown dan memandang Ningki dengan bingung. Selain kaget, ada juga jejak kekecewaan. Juaranya adalah adik junior keempat. Poinnya lebih tinggi dari kaisar api Singtian. Wanli dan Zufeng saling memandang, dan mata mereka dipenuhi keheranan. Apakah kamu terkejut? Sebuah suara terdengar di belakang keduanya. Keduanya terkejut dan segera berbalik memberi hormat. Salam, Tuan. Aku melihat apa yang kamu lakukan di gua surga. Setelah kembali ke kota Gunung Yan, pergilah ke halaman belakang dan renungkan dirimu selama seratus tahun. Aku tidak ingin melihatmu selama seratus tahun. Poin berkata dengan jelas. Tuan, kami. Wanli dan Zufeng terkejut, dan saat mereka hendak menjelaskan, mereka melihat kilatan cahaya dingin di mata Pain. Keduanya dengan cepat menganggup dan berbalik untuk pergi dengan wajah pucat. Setelah mereka berdua pergi, Pain memandang Ningki dengan ekspresi puas. Singtian Hao, Chi Yu, Peri Bichong, dan para jenius lainnya memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seekor kuda hitam akan muncul dalam pertempuran kebanggaan surga ras iblis. Mereka awalnya mengira kaisar api penghukum surga akan menjadi pemenangnya. Elder, anak ini bahkan tidak berada di alam manusia iblis. Bagaimana dia bisa menjadi yang pertama? Tiba-tiba, seorang iblis ajaib keberatan. Ratusan ribu keajaiban iblis memasuki gua surga, tetapi kebanyakan dari mereka belum melihat Ningki dan tidak tahu seberapa kuat dia. Mereka hanya tahu bahwa Aoran Ningki bahkan tidak berada di alam manusia iblis awal. Bagaimana poinnya bisa melampaui kaisar api Singtian? Ya, jika seseorang benar-benar ingin menyebutkan nama kebanggaan surga yang nomor satu, maka orang itu adalah kaisar api penghukum surga. Istana Raja Iblis Kota Yansan, Beisuan. Dengan latar belakang seperti ini, dia bahkan belum berada di tahap manusia iblis. Bagaimana dia bisa menjadi yang pertama? Kami akan bertarung sampai mati. Kami pasti tidak akan membiarkan dia menjadi jenius nomor satu. Ini adalah bentuk penghinaan bagi kami. Melihat pertentangan dari ras iblis, keajaiban ras iblis dari suku Chiyou dan suku Singtian pun angkat bicara. Meskipun mereka telah menyaksikan kehebatan pertempuran Ningki, membiarkan keajaiban ras iblis dari luar tiga suku besar dan empat kota besar memenangkan tempat pertama dalam pertempuran pilihan ras iblis sama saja dengan menamparkan wajah mereka. Oleh karena itu, mereka punya satu pemikiran saat ini. Jika semua kebanggaan surga iblis yang hadir tidak setuju dengan kesimpulan ini, maka mereka mungkin bisa memaksa kelompok tetua yang bertanggung jawab atas statistik untuk berubah pikiran dan mengusir Ningki. Hal ini akan memungkinkan Kaisar Api Penghukum Surga mendapatkan kembali gelar kebanggaan surga nomor satu. Diam! Raungan marah bergema di arena. Suara keras itu segera menenggelamkan suara jutaan ras iblis yang hadir. Pertempuran pilihan surga ini nyata dan sah. Sama sekali tidak ada kepalsuan. Puluhan juta mata di arena telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa poin Bae Suan jauh melebihi poin Kaisar Api Penghukum Surga. Selain itu, dia membunuh iblis manusia Raja Iblis Huang-Huang tahap akhir dengan budidayanya belum berada di tahap iblis manusia. Bukankah ini cukup untuk memenangkan mahkota pertempuran pilihan surga ini? Brown naik ke udara dan berdiri di kehampaan. Dia menatap dingin pada keajaiban ras iblis yang menentang Ningki. Melihat ini, keajaiban itu menutup mulut dan menundukkan kepala, tidak berani menatap Brown. Lelucon yang luar biasa. Brown adalah ahli setan bumi tahap akhir. Hanya ada sedikit keberadaan seperti itu di dunia ini. Selain itu, dia adalah salah satu dari tiga tetua teratas di kabinet penatua suku Lucifer. Entah itu status atau kecakapan bertarung, dia jauh di atas mereka. Sejak dia berbicara, siapa yang berani bersikap sombong di hadapannya saat ini? Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mati. Tetapi, Tuan Huang-Huang dibunuh olehnya. Hai! Semua penguasa klan iblis tersentak, dan cara mereka memandang Ningki berubah secara dramatis. Dengan identitas Brown, dia tidak akan pernah berbohong tentang hal semacam ini. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka bakatnya terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa membunuh seorang penguasa di tahap akhir dari manusia iblis yang telah terkenal sejak lama ketika dia tidak berada di tahap manusia iblis? Jika mereka tahu bahwa Yuji juga mati di tangan Ningki, mereka mungkin akan lebih terkejut lagi. Namun, Brown mempertimbangkan perasaan Davis dan tidak menyinggung masalah tersebut. Tuan Huang-Huang cukup membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet. Beesuan, satu juta kristal iblis kelas menengah dan artefak iblis kelas menengah akan dikirimkan kepadamu dalam beberapa hari. Brown mendarat di depan Ningki dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, penatua. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Brown menatap Ningki dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Setelah pertempuran terpilih klan iblis berakhir, banyak iblis pergi pada hari yang sama, dan kota raksasa itu tiba-tiba menjadi sedikit sunyi. Pada saat yang sama, berita bahwa Ningki telah memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kebanggaan surga yang terpilih juga disebarkan oleh para iblis yang telah pergi. Ketika para iblis yang tidak datang untuk menyaksikan pertempuran mendengar berita itu, mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana bisa ada bakat seperti itu di dunia ini? Dia telah mengalahkan talenta terbaik dari suku-suku besar, seperti Xing Tian dan Yan Di, dan memenangkan tempat pertama dalam pertempuran terpilih kebanggaan surga. Oleh karena itu, pertarungan pilihan ras iblis tahun ini menimbulkan reaksi yang lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk waktu yang lama, semua orang membicarakan tentang Tuan Muda Bei Suan dari rumah Raja Iblis di kota Gunung Yan. Banyak talenta ras iblis rendahan yang menganggap Ningki sebagai idola mereka. Pada saat yang sama, mereka menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri, yaitu memenangkan tempat pertama dalam pertempuran pilihan ras iblis berikutnya dan menjadi tempat kedua di Bei Suan. Setelah pertempuran ini, Ningki menjadi terkenal. Bei Suan, ada satu juta kristal iblis kelas menengah dan artefak iblis kelas menengah. Penatua Brown memintaku untuk memberikannya kepadamu. Pada saat yang sama, dia juga memintaku untuk memberitahumu bahwa setelah kamu meninggalkan tempat ini, pergilah ke suku Lucifer. Orang besar ingin bertemu denganmu. Jian Silai memberi Ningki cincin interspatial. Ningki memindainya dengan pikiran ilahi, lalu menyimpan cincin itu. Dia tersenyum pada Jian Silai dan berkata, Bibi Jian, saya akan kembali ke kota Gunung Yan untuk berlatih dalam pengasingan. Saya tidak akan pergi ke suku Lucifer untuk sementara waktu. Bantu saya memberitahu mereka agar mereka tidak, jangan salah paham. Tidak masalah. Kamu bisa berlatih dalam pengasingan selama yang kamu mau. Sedangkan untuk peluang besar itu, kamu tidak perlu melihatnya. Jian Silai tersenyum tipis. Dia adalah Penatua pertama dari kabinet Penatua, iblis bumi di puncak. Dia bisa dianggap sebagai yang terkuat kedua di suku Lucifer. 2032 Naga Laut Ningki ditemani oleh Lanruo dan Northmoon Muyang. Di Dek, Gu Yuanze dan Diyusue Jangsing bergegas ke tenda suku Merajsi, ingin melihat perang besar dewa dan iblis yang legendaris. Keduanya tidak melewati Laut Tinta dalam perjalanan ke sini. Karena tiket naga laut sangat mahal, mereka tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk menonton perang besar dewa dan iblis. Lengkiu Bulan Utara tidak kembali ke kota Gunung Yan. Dikatakan bahwa Jian Silai menyuruhnya untuk tinggal di Aula Orang Suci. Sebelum dia pergi, Lengkiu Bulan Utara enggan untuk pergi, tetapi Ningki tidak ingin meninggalkan terlalu banyak keterikatan di penjara abadi, jadi dia pergi dengan sangat tegas. Dia jelas tahu apa yang dipikirkan Lengkiu Bulan Utara. Pola laba-laba juga tinggal di Kuil Orang Suci kali ini. Setelah kematian Lilian, dia tidak terhalang di Kuil Orang Suci. Mungkin karena mereka tahu Jian Silai memiliki empat sayap, para tetua yang keberatan dengan pola laba-laba yang tinggal di suku Lucifer semuanya menutup mulut dan menutup mata. Tatapan ketakutan, kekaguman, iri hati, dan kecemburuan menimpa Ningki dari setiap sudut Naga Laut. Ada lebih dari 100 ribu penumpang di Naga Laut, dan hampir 70 persen pernah melihat Ningki di arena. Selain beberapa jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban iblis, iblis lainnya yang hadir telah melihat kekuatan tempur Ningki, jadi tatapan mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Hanya para jenius yang belum melihat kekuatan sebenarnya Ningki yang agak cemburu, tetapi mereka tidak berani memprovokasi dia. Lagi pula, gelar juara pertama dalam Demon Prodigy Battle terlalu mengejutkan. Sulit dipercaya, tidak bisa dipercaya. Apakah perang besar keabadian dan iblis itu nyata atau palsu? Apakah benar-benar ada keberadaan yang begitu menakutkan saat itu? Serangan itu benar-benar menggemparkan dunia. Bahkan keberadaan iblis surgawi menjadi abu. Gu Yuanze dan Diyu Suejun berjalan menuju Ningki dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak lagi percaya pada ilusi yang mereka lihat di tenda seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka mengira itu hanya dibuat oleh suku laut ilusi untuk menakut-nakuti orang. Bagaimana? Enak? Ningki memandang keduanya sambil tersenyum tipis. Gu Yuanze dan Diyu Suejun masih sedikit pucat, dan napas mereka tidak stabil. Jelas, mereka terluka ringan. Diyu Suejun menepuk dadanya dan berkata, Senior, perang besar keabadian dan iblis bagus untuk ditonton, tapi menurutku semua isinya palsu. Adik Junior benar. Menurutku itu juga palsu. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Gu Yuanze mengangguk. Selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Sekalipun itu aku, seberapa banyak yang bisa aku ketahui tentang masalah dunia ini? Ningki menatap ke langit dan berkata dengan lemah. Tatapannya menembus kehampaan seolah ingin meninggalkan dunia ini. Namun dengan sangat cepat, tatapannya sepertinya terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Hukum Dao Surgawi. He he. Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek saat dia menarik kembali pandangannya. Bahkan manusia di bumi pun tahu bahwa alam semesta tidak ada habisnya. Namun, bagian luar biasa dari benua ras iblis ini, tempat tinggal banyak iblis yang dapat menghancurkan langit dan memusnahkan bumi, tidak memiliki kemampuan untuk menerobos belenggu langit dan pergi ke tanah tanpa batas yang sebenarnya. Seolah-olah semua iblis ini adalah babi dan sapi yang dipelihara oleh Dao Surgawi. Setelah pembaruan sistem selesai, sekarang saatnya meninggalkan tempat ini. Kota Yansan. Berita tentang pertempuran ajaib ras iblis sepertinya belum sampai ke sini. Karena kepergian berbagai keajaiban, kota Yansan tampak agak damai. Klan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan aliansi menjalankan misi. Hanya aliansi Broken Moon yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan para ahli human dimen awal pun bergabung dengan mereka. Namun, pemimpin aliansi tetaplah si King Yue. Tidak ada yang berani memiliki niat buruk terhadap posisi ini, kecuali mereka tidak takut akan balas dendam Tuan Muda Mistik Utara dari tanah milik Raja Iblis. Formasi teleportasi menyala, dan Ningki serta yang lainnya keluar satu demi satu. Gu Yuanze dan Lanruo melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka berpikir, jadi disinilah tempat para senior bercocok tanam. Bagi mereka, itu tampak biasa saja. Ternyata tidak semegah yang mereka bayangkan. Aura iblis manusia pertengahan Mu Yang dan Lanruo membuat iblis di sekitarnya menghindari mereka. Beberapa iblis yang mengenali Ningki bahkan lebih terkejut lagi. Tuan Muda Mistik Utara telah kembali. Apakah pertempuran ajaib ras iblis telah berakhir? Mungkin akan ada pertunjukan yang bagus. Apakah kamu ingat kemarahan setan kambing? Saya mendengar bahwa putranya, Yang Gou, lahir di pegunungan iblis leluhur. Dia berhubungan dengan Tuan Muda Mistik Utara. Set, diamlah. Pada saat ini, aura tiba-tiba muncul di dekatnya. Itu sedikit lebih lemah dari Divine Monarch Huang Huang dan yang lainnya, tapi sedikit lebih kuat dari Wanli dan Zufeng. Tuan Muda, iblis kambing itu ada di sini. Hati-hati, sepertinya dia sudah tahu Yang Gou mati di tanganmu. Lan Ruo menjadi sedikit berhati-hati, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Kecakapan bertarung yang ditunjukkan Tuan Muda itu sudah cukup untuk menyaingi keajaiban suku Lucifer, Duolan. Dia bahkan bisa bertahan melawan kaisar api surga yang menghukum surga, jadi jelas dia tidak perlu takut pada iblis kambing. Mu yang menyipitkan matanya sedikit. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya muncul dari tubuhnya, melesat ke arah keluarga North Moon. Namun, aliran cahaya ini dicegat di udara. Setan kambing itu menghancurkan jimat komunikasi North Moon Mu yang dengan lembut. Setelah itu, dia tiba di hadapan Ningki bersama para tetua keluarga Yang. Setan-setan di sekitar semuanya membuang muka ketika mereka melihat ini. Mereka menoleh dengan kaget dan penasaran. Ningki dan yang lainnya cukup akrab dengan para tetua yang dibawanya. Beberapa dari mereka mengikuti Yang Gou ke pegunungan iblis leluhur kali ini, jadi tatapan mereka terhadap Ningki dipenuhi dengan kebencian. Ningki telah membunuh Yang Gou, dan mereka gagal melindunginya. Sumber daya budidaya mereka akan berkurang setengahnya pada abad berikutnya. Bagi mereka, ini sudah merupakan hukuman yang sangat berat. Kamu membunuh anakku, Yang Gou. Setan kambing itu menatap Ningki dengan dingin dan mengeluarkan kata-kata itu dari sela-sela giginya. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Ses, tuan muda Yang Gou benar-benar mati di tangannya. Banyak iblis di sekitar yang tidak mengetahui hal ini langsung tersentak ketika mendengar itu. Tatapan mereka terhadap Ningki dipenuhi dengan rasa takut. Setan kambing terkejut saat melihat bagaimana Ningki mengakuinya dengan begitu tenang. Setelah itu, dia teringat bagaimana para tetua menyebutkan bahwa Ningki memiliki hubungan dekat dengan gadis suci dari suku Lucifer. Sepertinya itulah sebabnya dia cukup berani untuk kembali ke kota gunung Yang setelah membunuh Yang Gou. Kambing setan, apa yang kamu inginkan? Tawa kecil terdengar dari jauh, dan mu yang segera berseri-seri dengan gembira. Semua orang menatap ke arah suara itu dan melihat bulan utara Chong Su perlahan berjalan mendekat. Setan kambing itu tiba-tiba menghela nafas lega di dalam. Awalnya, dia ingin menghentikan mu yang mengirim pesan, tapi sekarang dia telah melihat bulan utara Chong Su, dia akhirnya punya jalan keluar. Nordmun Chong Su, anak ini membunuh Yang Gou. Saya menginginkan keadilan hari ini, jadi mengapa saya tidak bisa? Kepala Keluarga Nordmunmu yang membungkuk dengan sopan ke arah Nordmun Chong Su. Bulan utara Chong Su menganggup dengan acu-ta'acu dan melirik melewati Ning Ki dan Lan Ruo sebelum melihat iblis kambing itu. Saya sudah mendengar tentang kematian Yang Gou, tapi dia pantas mendapatkannya. Mengapa Anda masih menginginkan keadilan? Bahkan jika dia tidak mati di pegunungan iblis leluhur, aku akan menghancurkannya sampai mati begitu dia kembali. Beraninya dia menikahi putriku dengan paksa hanya karena dia murid kehormatan Davis. Sungguh menggelikan. Sial! Bulan utara Chong Su mencibir. Nordmun Chong Su, apakah kamu berencana mendeklarasikan perang melawan keluarga Kuyang? Tidak peduli betapa salahnya anakku, dia seharusnya tidak mati di pegunungan iblis leluhur. Sir Davis pasti tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Bagaimanapun juga, anak saya adalah murid kehormatannya. Jika keluarga Nordmun Anda ingin bertarung, datanglah. Setan kambing itu menatap Nordmun Chong Su dengan sangat dingin. Secercah ketakutan melintas di kedalaman mata bulan utara Chong Su. Dia jelas tidak takut menyatakan perang melawan keluarga Yang. Yang dia takuti adalah hubungan antara iblis kambing dan Davis. Jika mereka benar-benar bertengkar dan Davis membela keluarga Yang, keluarga Nordmunnya tidak akan punya peluang sama sekali. Bahkan jika murid langsung pertama Davis, Yuji, mati di tangan Tuan Muda Mistik Utara, bajingan tua Davis itu tidak akan berani mengatakan apapun. Lanruo tiba-tiba menyela dan menatap iblis kambing itu dengan jijik. Ketika orang-orang di dekatnya mendengar itu, mereka sedikit terkejut. Murid langsung pertama Davis, Yuji, mati di tangan Tuan Muda Mistik Utara. Lelucon yang luar biasa, setan-setan itu memandang Lanruo dengan sedikit jijik. Untuk menakut-nakuti setan kambing, dia menemukan sesuatu yang sangat jelas bahwa itu palsu. Dia benar-benar tidak sesuai dengan identitas Lanruo sebagai manusia iblis pertengahan. North Moon Chong Su, sebaliknya, menatap Ning Ki sambil berpikir. Pada saat ini, bibir North Moon Mu yang bergerak sedikit, dan North Moon Chong Su berangsur-angsur menjadi terkejut. Ketika dia melihat Ning Ki lagi, ada sedikit ketakutan di matanya. Jika North Moon Mu yang tidak berkolusi dengan pihak luar untuk menipunya, maka apa yang dia katakan agak terlalu mengejutkan. Apakah keajaiban mengerikan itu benar-benar ada di dunia? Hahaha! Setan kambing tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir mengalir. Dia pernah mendengar tentang Yu Ji, yang telah mencapai tahap akhir dari manusia iblis sejak lama. Bahkan dia tidak berpikir kalau dia lebih kuat dari Yu Ji. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa dibunuh oleh orang yang bahkan belum berada di tahap manusia iblis. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar selama ini. Benar saja, banyak orang mengatakan bahwa otak Lanruo saja tidak cukup. Dibandingkan dengan beberapa tetua tentara Gunung Zun yang tersisa, dia jauh lebih buruk. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Ningki, Lanruo, North Moon Muyang, dan North Moon Chong Su menatap iblis kambing itu dengan tenang. Pada saat ini, susunan teleportasi di belakang mereka tiba-tiba muncul, dan sekelompok iblis lainnya keluar. Setelah melihat Ningki, iblis di depan langsung terkejut, dan buru-buru menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Sikap mereka begitu penuh hormat sehingga bahkan ketika mereka melihat kepala keluarga mereka, mereka tidak akan mampu melakukannya. Salam, Tuan Muda Besuan. Duane dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka. Ningki mengangguk ringan. Tidak perlu formalitas. Ya, Tuan Muda Besuan. Saat itulah Duane dan yang lainnya berani berdiri. Mereka telah sepenuhnya menyaksikan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Ningki dalam pertempuran keajaiban iblis kali ini, sehingga mereka tidak lagi berani memikirkan persaingan apapun. Mereka telah memperlakukan Ningki sebagai sosok tingkat leluhur yang benar-benar melampaui para penggarap iblis akhir biasa. Desir, Desir, Desir. Beberapa sosok melesat ke udara. Mereka adalah lima patriark lainnya selain keluarga North Moon dan keluarga Yang. Melihat mereka berlima, tawa iblis kambing itu perlahan berhenti. Mereka berlima melirik semua orang sebelum melihat Duane dan yang lainnya. Mereka sangat bersemangat. Duane, bagaimana pertempuran keajaiban iblis kali ini? Apakah ada di menbumi yang menyukaimu? Patriark, secercah rasa malu muncul di wajah Duane. Pertempuran keajaiban iblis kali ini tidak dibagi berdasarkan kultivasi. Itu adalah pertempuran yang kacau, jadi kami tidak berpartisipasi. Mereka berlima langsung kecewa mendengarnya. Jika salah satu dari Duane dan yang lainnya telah diterima sebagai murid langsung oleh di menbumi, status mereka di kota gunung yang akan meningkat secara keseluruhan. Mereka akan mampu menekan klan lain, dan mereka akan jauh lebih percaya diri bahkan melawan harta milik raja iblis. Kalau begitu, pertempuran keajaiban iblis nomor satu kali ini pasti berasal dari tiga suku besar dan empat kota kolosal, kan? Kata kepala keluarga Duane acuh tak acuh. Nomor satu. Duane dan yang lainnya saling memandang sebelum memandang Ningki dengan agak aneh. Ping Tian berkata dengan penuh semangat, Tuan muda dari Ras Dewa Mendalam Utara telah menempati posisi pertama dalam pertempuran keajaiban iblis kali ini. Bahkan kaisar api dari suku Sing Tian sama sekali tidak berada di dekatnya. Saat dia mengatakan itu, secercah kekaguman muncul di wajah Ping Tian. Apa, dia yang pertama? Setan kambing, para tetua di belakangnya, dan lima leluhur semuanya tercengang. Ketika iblis di sekitar mendengar itu, mereka pada dasarnya tersentak pada saat yang bersamaan. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya saat hati mereka bergetar. Bibir Nordmoon Muyang dan Lanruo sedikit melengkung saat mereka memandang iblis kambing itu dengan sedikit ejekan. Ping Tian, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Patriark, saya tidak berbohong sama sekali. Jutaan iblis di pegunungan iblis leluhur dapat memberikan kesaksian tentang hal itu. Ping Tian berkata dengan sopan. Duan dan yang lainnya juga mengangguk, menyatakan bahwa Ping Tian mengatakan yang sebenarnya. Nordmoon Chong Su mempercayainya sekarang. Dia pada dasarnya terkejut sekaligus ragu. Jika Ningki memiliki kemampuan untuk membunuh manusia iblis yang sudah meninggal seperti Dewa Huang Huang, mengapa dia tidak menggunakannya di arena saat itu? Namun, saat ini jelas bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan keraguannya. Nordmoon Chong Su hanya bisa menekan keraguannya untuk saat ini. Setelah semuanya hari ini selesai, dia akan memeriksanya secara detail. Mustahil. Anak ini bahkan belum mencapai manusia iblis, jadi bagaimana dia bisa menempati posisi pertama dalam pertempuran keajaiban iblis sementara dikelilingi oleh begitu banyak keajaiban manusia iblis. Setan kambing itu tiba-tiba menatap Ningki saat niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi matanya. Sesaat kemudian, bahkan sebelum bulan utara Chong Su dan yang lainnya sempat bereaksi, iblis kambing itu sudah menyerang. Ki iblis yang luar biasa memaksa iblis di sekitarnya untuk mundur beberapa lusin langkah tanpa sadar. Sejak awal, iblis kambing telah menggunakan kekuatan penuhnya. Jelas, dia berencana membunuh Ningki secara langsung. Ini karena dia tahu bahwa jika ini benar, tidak akan ada ruang untuk negosiasi dengan keluhan antara keluarga Yang dan Ningki. Daripada menunggu Ningki menghancurkan keluarga Yang, lebih baik dia menyerang terlebih dahulu dan menang. Bang! Bang! Dada kambing iblis itu dipukul tiga kali oleh Ningki. Dia menembak seperti bola meriam, menjatuhkan para tetua di belakangnya sebelum mendarat dengan keras di tanah. 2034 Jangan! Setan kambing terkejut sekaligus marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningchen masih bisa bereaksi terhadap serangan diam-diamnya yang tiba-tiba, dan tiga pukulan itu begitu kuat sehingga membuat lidahnya keluh. Semua tulang di dadanya telah hancur. Jika bukan karena Ki iblis yang membuatnya tetap hidup, dia mungkin sudah lama pingsan. Ketika dia menemukan niat membunuh yang besar di mata Ningki, iblis kambing itu menjadi takut. Tepat ketika dia membuka mulut untuk memohon belas kasihan, kaki Ningki sudah mendarat di kepalanya. Bang! 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 Suara keras itu membuat iblis-iblis di dekatnya bergidik ketakutan. Bahkan North Muncong dan yang lainnya sedikit terkejut dengan hal ini. Kaki Ningki mendarat di kepala kambing iblis itu lagi dan lagi. Hentakan pertama membuat separuh tubuh setan kambing itu tenggelam ke dalam tanah, sedangkan hentakan berikutnya membuat setan kambing itu bergerak-gerak. Kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Para tetua yang terjatuh ke tanah tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat ini. Mereka menatap Ningki dengan sangat ketakutan. Akhirnya, setelah lebih dari selusin hentakan, HP iblis kambing itu turun sepenuhnya menjadi nol. North Muncong dan yang lainnya tidak bisa lagi merasakan tanda-tanda kehidupan darinya. Patriar keluarga yang, salah satu dari tujuh klan besar kota Gunung Yan dan mendiang manusia iblis, si iblis kambing, telah mati. Kepala keluarga. Seorang tetua dari keluarga yang merasakan bahwa setan kambing itu sudah mati dan segera diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia langsung menyerang Ningki, tapi sebelum dia bisa mendekati Ningki, Lanruo dan North Muncong menyerang bersama-sama, menekan tetua itu di tempat. Melihat ini, para tetua keluarga yang lainnya segera menyesuaikan diri. Mereka tidak lagi berani memandang Ningki. Mereka sangat takut Ningki akan memusnahkan keluarga Yang dan membunuh mereka semua di sini. Tuan Muda Beik Suan, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Lanruo memandang Ningki. Keluarga yang akan dibubarkan mulai sekarang. Apakah Anda keberatan? Ningki melirik sesepuh yang telah ditahan oleh Lanruo dan Muyang-Muyang dengan acuh-ta'acuh. Kamu membunuh leluhurku. Ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Tetua itu menatap Ningki dengan sangat kejam. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Ningki tertawa dan tidak lagi peduli dengan orang ini. Dia berbalik dan berjalan menuju ke arah istana Raja Iblis. Bu Yuanze dan penguasa salju kelima tidak mengatakan apapun. Baru setelah semuanya selesai barulah mereka mengikuti Ningki. Mendengar bahwa Ningki ingin membunuh semua orang dari keluarga Yang, tetua itu segera menjadi bingung. Dia berteriak ke arah punggung Ningki, Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh saja aku. Itu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kamu bilang aku hanya akan membunuhmu. Apakah itu mungkin? Sudut bibir Lanruo sedikit melengkung saat secercah niat membunuh melintas di matanya. Nordmun Chong Sudan yang lainnya saling melirik sebelum melihat para tetua keluarga Yang yang ketakutan bersama-sama. Dao En, Ping Tian, Kong Yan, Ajaklah beberapa orang bersamamu dan kunjungi keluarga Yang. Ya, jangan, jangan bunuh kami. Kami bersedia membubarkan keluarga Yang. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Para tetua keluarga Yang segera mulai menangis ketika mereka mendengar perintah dari para leluhur lainnya. Mereka ingin memusnahkan seluruh keluarga Yang dalam satu gerakan. Patriarkmu sudah mati. Apakah kamu tidak ingin pergi bersamanya? Bulan Utara Chong Su mencibir. Tindakan Yang Gou kali ini membuatnya sangat kesal terhadap keluarga Yang. Yang. Tidak peduli betapa polosnya mereka, karena Ning Ki telah berbicara untuk membunuh mereka semua, dia tidak keberatan membantu mereka. Sialan, Yang Sun, ini semua salahmu. Sebelum mereka meninggal, para tetua keluarga yang meraung marah pada orang yang ditangkap Lan Ruo dan Bulan Utara Muyang. Yang Sun menyaksikan dengan tercengang saat Bulan Utara Chong Su dan yang lainnya membunuh mereka dengan jentikan jari. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia mempunyai kesempatan lain, dia pasti akan memilih untuk menahannya. Setidaknya, dia akan mampu melestarikan beberapa garis keturunan keluarga Yang. Yang Sun, kamu juga boleh pergi. Sedangkan untuk bajingan kecil dari keluarga Yang, kami jelas akan membantumu menangani mereka sehingga kalian semua bisa pergi dalam keadaan utuh. Lan Ruo tersenyum. Aku tidak akan membiarkanmu meskipun aku menjadi hantu. Yang Sun melolong melengking. Setelah itu, Bulan Utara Muyang dan Lan Ruo menyerang bersama, membunuh Yang Sun di tempat. Keluarga Yang Telah Hancur Berita itu menyebar ke seluruh kota hanya dalam waktu setengah hari seperti wabah penyakit. Banyak iblis bahkan secara pribadi menyaksikan keajaiban keluarga Yang meratap ketika mereka mencoba melarikan diri dari kota, namun pada akhirnya mereka tetap dibunuh oleh upaya gabungan dari keajaiban klan lain. Terlepas dari beberapa keturunan keluarga Yang yang tidak berada di kota Gunung Yan, cabang utama keluarga Yang di kota Gunung Yan telah hancur total. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Ada pun alasannya, semua iblis di kota Gunung Yan mengerti. Itu karena keluarga yang telah menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, juara pertempuran keajaiban, tuan muda dari tanah milik Raja Iblis di kota Gunung Yan. Segera setelah aliansi Gunung Laut dan aliansi Munriaking menerima berita tersebut, keributan besar terjadi. Yang pertama gemetar ketakutan, sedangkan yang kedua liar karena gembira. Aliansi Gunung Laut, yang sejak awal sudah kehabisan anggota, dan para iblis lainnya segera mengucapkan selamat tinggal pada Nalan Sanhai. Setelah itu, mereka segera bergabung dengan aliansi penghancur bulan. Pada saat yang sama, berbagai klan memperluas cabang zaitun ke aliansi penghancur bulan. Mereka membuka saluran hijau untuk segalanya sehingga mereka bisa mengjilat pendukung sejati mereka, tuan muda dari tanah milik Raja Iblis, melalui aliansi penghancur bulan. Tuan muda Beisuan benar-benar memenangkan gelar keajaiban nomor satu, menekan tiga suku besar dan empat kota besar. Dia memang teladan bagi generasi kita. Itu benar, aku sudah bersiap untuk pergi dan mengangkatnya sebagai tuanku. Anggap dia sebagai tuanmu, ayo pergi bersama. Kalian tidak boleh pergi, kalian tidak cukup berbakat, aku masih punya kesempatan. Omong kosong, aku harus pergi hari ini. Semua keajaiban klan, tidak peduli apakah mereka berasal dari lingkaran atas, lingkaran tengah, atau lingkaran bawah, diam-diam pergi ke tanah milik Raja Iblis. Mata serigala dan darah serigala hanya bisa dengan sabar memberitahu mereka bahwa tuan muda Beisuan telah memasuki alam rahasia kota penggarap tersembunyi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Namun, orang-orang ini tidak mau pergi, jadi mereka tetap tinggal di sekitar kediaman Raja Iblis. Beberapa orang kaya raya dari klan Iblis bahkan menyerbu ke kota penggarap tersembunyi, ingin menjadikan Ningki sebagai tuan mereka. Di halaman belakang kediaman Raja Iblis, Wanli dan Zufeng yang sedang menghadap tembok menerima pesan dari bawahannya. Meskipun mereka tidak menghadap dinding di tempat yang sama, ternyata ekspresi mereka sama. Jejak kecemburuan dan kemarahan muncul di mata mereka. Kota penggarap tersembunyi, alam rahasia. Karena pertempuran kebanggaan surga klan Iblis, tidak banyak keajaiban yang berkultivasi di alam rahasia. Hanya ada sekitar 20 orang. Mereka semua berdiri bersama, memandangi sebuah gua yang berada tidak jauh dari sana dengan ekspresi aneh. Aku dengar, dia memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kebanggaan surga klan Iblis. Bahkan Kaisar Api Singtian, Chiyo Hanzong, dan yang lainnya merasa malu atas inferioritas mereka. Berita itu sudah terkonfirmasi. Memang benar. His, dia berasal dari klan macam apa? Bagaimana dia bisa menekan kita manusia Iblis tahap akhir padahal dia bahkan belum berada dalam tahap manusia Iblis? Haruskah kita mengujinya? Seorang anak ajaib dari klan Iblis berbisik. Yang lain tiba-tiba menatapnya dan wajah mereka bergerak-gerak. Kemudian, mereka berbalik dan kembali ke gua tempat tinggal mereka. 2035. Ningki telah memperoleh 1 juta kristal Iblis tingkat menengah kali ini. Menurut tingkat konsumsi harian 100 kristal Iblis tingkat menengah di alam mistik, ini cukup baginya untuk tinggal di sini selama sekitar 30 tahun. Dia percaya bahwa selama waktu ini, sistemnya akan selesai ditingkatkan dan dia dapat menggunakan energi Iblis di sini serta manik asal energi Iblis dalam pikirannya untuk melemahkan tubuh Fana dan membuka ke enam dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Saat dia mulai berkultivasi, anak-anak surga lainnya yang sombong di alam mistik mulai mengeluh. Semua energi Iblis mengalir menuju Ningki, secara tidak langsung menyebabkan kecepatan kultivasi mereka turun beberapa kali lipat. Tapi, seseorang telah berbicara dengan penatua di balik kota penggarap tersembunyi, Chang Gui Song. Chang Gui Song berkata bahwa ini adalah kultivasi normal dan Ningki tidak dapat dikeluarkan karena hal ini. Sekarang, Ningki telah mendapatkan reputasi sebagai anak surga nomor satu yang dibanggakan dan statusnya pun meroket. Bahkan jika manusia Iblis yang sempurna melihatnya, mereka harus memperlakukannya setara. Mereka percaya bahwa selama Ningki mau, dengan bakatnya yang menantang surga, dia bisa bergabung dengan tiga suku besar atau empat kota besar kapan saja. Karena itu, semua orang hanya bisa bertahan dalam diam, tidak berani mengatakan apapun. He he, mungkinkah dia adalah pemenang pertama pertempuran kebanggaan surga dari ras Iblis? Saya pikir kultivasi anak ini luar biasa, tapi lihat, kecepatan dia menyerap energi Iblis puluhan kali lipat dari anak-anak sombong lainnya. Dari surga, Chang Gui Song dan yang lainnya sedang duduk di sebuah ruangan. Selain dia, ada tiga tetua lainnya yang duduk di sekelilingnya. Mereka semua berada di tahap kesempurnaan hebat dari alam manusia Iblis, dan mereka termasuk dalam kekuatan utama di belakang mereka. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kota penggarap tersembunyi dan mengumpulkan kristal Iblis yang diperoleh kota penggarap tersembunyi setiap musim. Di antara mereka berempat ada dinding air yang dengan jelas memantulkan setiap rumput dan pohon di alam mistik. Aku tidak pernah menyangka naga sejati akan muncul di tempat seperti ini. Tapi, aneh, kenapa dia kembali ke alam mistik untuk berkultivasi? Di tiga suku besar dan empat kota besar, dimanakah energi Iblis yang tidak lebih tebal dari kota penggarap tersembunyi kita? Benar, saat anak ini berkultivasi, dia seperti seorang taoti. Semua orang tidak perlu berkultivasi di sini. Mungkin dia lebih terbiasa tinggal di sini. Chang Gui Song tersenyum ringan. Apakah ini tidak baik untuk kota penggarap tersembunyi kita? Jika anak surga nomor satu yang dibanggakan dibudidayakan di sini, maka kita semua akan mendapat manfaat. Saya pikir kita harus mengembalikan jutaan kristal Iblis tingkat menengah kepadanya. Si, Chang Gui Song, meskipun kamu mengatakan itu, satu juta kristal Iblis tingkat menengah bukanlah jumlah yang kecil. Apakah kita benar-benar akan mengembalikannya padanya? Seorang tetua dengan tahil alat besar di antara alisnya memandang Chang Gui Song dengan kaget. Bukan pilihan yang buruk menggunakan ini untuk mengjilat anak ini. Namun, kita harus bertanya kepada atasan tentang masalah ini terlebih dahulu, kan? Kata sesepuh lainnya dengan suara rendah. Aku sudah bertanya, dan para petinggi telah menyetujui hal ini. Aku akan mengembalikan bagian kristal mana miliknya tanpa tersentuh. Aku hanya menyebutkan masalah ini kepada kalian bertiga karena aku tidak ingin menjadi orang jahat. Pria sementara aku pria yang baik. Chang Gui Song tersenyum. Mendengar ini, mereka bertiga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka masing-masing mengirimkan pesan kembali, dan tidak lama kemudian, mereka menerima pesan dari atasan mereka. Sepakat. Pihakku juga setuju. Saya juga. Orang ini benar-benar berpengaruh. Ini bukan tahap manusia iblis. Ketika dia menerobos ke tahap manusia iblis di masa depan, bukankah dia akan berada di level yang sama dengan tahap setan bumi? Itu belum tentu benar. Aku yakin dia bisa melawan kultifator tahap iblis manusia. Tapi maksudmu dia bisa melawan kultifator tahap iblis bumi? Itu tidak mungkin. Pada tahap iblis bumi, seseorang sudah dapat memahami beberapa hukum dao surgawi dan memadatkan hati iblis. Hanya poin ini saja yang membuat tahap manusia iblis jauh lebih rendah. Siapa yang bisa memastikannya? Chang Gui Song tersenyum tipis. Pandangannya tertuju pada dinding air. Pusaran ki iblis Ningki hendak meluap ke dalam gua. Ki iblis yang tak ada habisnya dengan panik berkumpul ke arahnya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, nama Ningki telah menyebar ke seluruh penjara abadi. Tidak peduli seberapa jauh suatu suku atau klan, mereka semua dapat mendengar rumor tentang Ningki. Dan semakin menyebar, semakin konyol jadinya. Beberapa orang mengatakan bahwa selama pertempuran kebanggaan surga dari ras iblis, Ningki seorang diri menekan lusinan kebanggaan surga. Beberapa orang mengatakan bahwa Ningki mengalahkan kebanggaan surga dengan satu gerakan. Ada yang tidak percaya, tapi ada juga yang percaya tanpa ragu. Orang-orang seperti Siuki, yang bermusuhan dengan Ningki, telah menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Mereka takut Ningki akan menyelesaikan masalah dengan mereka, jadi mereka tidak berani masuk ke kota Yansan. Suku roh kekosongan. Karena kematian Spirit Void-Void Sky dan Spirit Void Nearhand, Spirit Void Zeduo telah menjadi kebanggaan surga yang telah dikembangkan oleh cabangnya. Namun, selalu ada duri di hatinya yang tidak bisa dia hilangkan. Itu adalah Ningki, yang telah membunuh kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua di negeri iblis. Awalnya, dia berpikir bahwa Spirit Void Mountain dapat membunuh Ningki. Kemudian, dia menerima kabar bahwa Spirit Void Mountain telah mati di kota Yansan. Untuk masalah ini, suku Spirit Void sudah mulai mempersiapkan perang. Saat suku Spirit Void bersiap untuk berperang dengan kota Yansan, mereka menerima kabar bahwa Ras Iblis Hitam Utara telah menjadi murid pribadi Raja Iblis Sun Sanpain. Kemudian, Patriark suku Spirit Void secara pribadi keluar dan menekan masalah ini. Pada awalnya, semua tetua suku Spirit Void merasa marah. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah ini menjadi semakin tidak penting. Sampai, berita bahwa Ningki telah menjadi juara pertempuran kebanggaan surga Ras Iblis menyebar ke suku Spirit Void. Mereka tahu bahwa orang ini adalah pembunuh yang telah membunuh Spirit Void Mountain, Spirit Void Sky, dan Spirit Void Near Hand. Ras Iblis di suku tersebut terkejut, tetapi mereka juga merasakan sedikit ketakutan dan kelegaan. Mereka semua berpikir bahwa Patriark suku Spirit Void telah membuat pilihan yang bijaksana. Karena pihak lain adalah kebanggaan surga, mungkin ada keberadaan yang lebih menakutkan di belakangnya. Jika mereka benar-benar memulai perang, suku Spirit Void akan menderita kekalahan telak. Spirit Void Z-Duo, yang telah bertarung langsung dengan Ningki, sedang berkultivasi ketika dia menerima berita ini. Dia hampir mengamuk karena ini. Jika bukan karena para tetua yang bergegas dan memerintahkan dia untuk tidak memiliki dendam dengan Ningki di masa depan dan menyelamatkannya, budidayanya mungkin akan lumpuh. B. Suan, tunggu saja, suatu hari nanti, aku pasti akan menyusulmu. Jika aku tidak bisa mencapai tahap iblis manusia, aku akan menunggu tahap iblis bumi. Aku, Spirit Void Z-Duo, pasti akan menjadi seorang setan bumi. Setiap hari setelah dia selesai berkultivasi, Spirit Void Z-Duo diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Ini sudah menjadi motivasinya untuk berkultivasi. Titik-titik. Energi iblis yang tak ada habisnya berkeliaran di seluruh tubuh Ningki. Setelah 10 tahun berkultivasi, setiap serat ototnya telah ditempa secara signifikan. Kekuatan dasar tubuh fananya telah meningkat setidaknya 30 persen. Tapi, dia masih belum bisa membuka ke enam dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Hanya ada satu alasan untuk ini, yaitu karena apinya tidak mencukupi. Manik asal energi iblis di lautan kesadarannya telah menyusut beberapa derajat. Jimat penakluk dewa iblis yang memiliki retakan kecil telah diperbaiki oleh energi iblis di dalam dan di luar. Adapun berapa kali itu bisa digunakan, itu akan tergantung pada budidaya musuh yang akan dihadapi Ningki di masa depan. 2036 Saatnya menerobos ke gerbang ke enam. Ningki perlahan membuka matanya. Kekuatan fisiknya saat ini sangat mengerikan hingga meledak. Tidak ada seorang pun di penjara abadi yang memiliki kekuatan ilahi seperti itu sebelum dia menerobos ke alam manusia iblis. Bahkan jika dia bukan tandingan kaisar api penghukum surga, dia setidaknya bisa menjamin bahwa dia tidak akan dikalahkan. Saat ini, ini adalah waktu terbaik baginya untuk menerobos ke gerbang ke enam dari sembilan gerbang tersembunyi batin. Ki iblis cair yang tak terbatas melonjak dengan gila-gilaan di meridian Ningki. Meridiannya, yang sepuluh kali lebih lebar dari orang biasa, menonjol dari Ki iblis. Gerbang pertama dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Sebuah titik cahaya muncul di antara alis Ningki, seperti bintang di alam semesta. Gerbang kedua dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Titik cahaya lain muncul di dada Ningki. Pada saat ini, aura Ningki telah meningkat beberapa kali lipat. Pusaran air Ki iblis di atas kepalanya juga melonjak tanpa henti, dengan gila-gilaan menyerap semua Ki iblis di alam mistik. Banyak orang jenius yang terkejut dan melihat ke arah Ningki dengan ekspresi jelek. Gerbang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, gerbang keempat, gerbang kelima dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, terbuka. Ledakan. Gua tempat tinggalnya langsung meledak. Tubuh Ningki mengembang tak terkendali. Ini berbeda dari saat dia menampilkan 10 ribu kaisar abadi Dharma Idola. Yang berkembang sekarang adalah tubuh aslinya. Di masa depan, jika dia tidak memiliki metode khusus untuk mengecilkan tubuhnya, dia hanya bisa menjelajahi Jianghu dengan tubuh yang begitu menakutkan. Namun, perhatian Ningki tidak tertuju pada hal ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu, para jenius menerobos kehampaan dan berdiri di kehampaan, melihat keadaan Ningki saat ini dengan wajah pucat. Teknik iblis macam apa ini? Itu benar-benar menjarah semua Ki iblis di alam mistik kita. Bagaimana kita harus berkultivasi? Ai, sepertinya dia akan membuat terobosan. Mungkin dia akan meninggalkan tempat ini setelah dia membuat terobosan. Terobosan ke alam manusia iblis. Banyak iblis yang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ningki telah memenangkan gelar jenius nomor satu sebelum dia mencapai alam manusia iblis. Jika dia menerobos ke alam manusia iblis, seberapa mengerikankah kekuatan tempurnya? Meskipun dia memiliki beberapa keluhan di hatinya, dia tidak berani menunjukkannya sekarang. Pada saat ini, empat seberkas cahaya melesat di udara. Dengan Chang Gui Song memimpin, empat tetua kota penggarap tersembunyi muncul. Melihat ini, para jenius di alam rahasia buru-buru membungkuh, merasa lebih cemburu di hati mereka. Berkultivasi saja dapat menarik perhatian empat pembudidaya iblis di tahap kesempurnaan agung. Sungguh, setan-setan sangat marah sampai mati. Buka pintu ke-6. Raungan tidak manusiawi keluar dari tenggorokan Ningki. Awan di langit tersebar karena suara keras ini. Semua iblis di kota Yansan mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah kota penggarap tersembunyi dengan bingung. Pada saat berikutnya, iblis yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dan langit dipenuhi titik-titik hitam. Semua tatapan iblis tertuju pada Ningki saat ini. Yuan Fenerate Beixuan akan menerobos lagi. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan terbang dari wilayah manusia kota penggarap tersembunyi dan melihat ke arah dunia rahasia. Meskipun tinggi tubuh Ningki sudah lebih dari 60 meter, mereka berdua masih langsung mengenalinya. Selain mereka berdua, Saga Agung Suanzen dan Gumyao Sian, yang telah berkultivasi di domen manusia, juga melayang ke langit. Di sisi istana Raja Iblis, Lanruo dan yang lainnya mengikuti jejak Luliere. Aura Tuan Muda Beixuan menjadi lebih kuat. Mata Ye bersinar dengan sedikit keterkejutan dan keraguan. Hahaha, apakah keponakan bela diri akan menerobos ke tahap manusia iblis? Luliere memandang Lanruo dengan heran. Ya, itu sangat mungkin. Lanruo menganggup dengan sungguh-sungguh. Menerobos ke tahap manusia iblis berarti Ningki mungkin menghadapi kesengsaraan petir yang sangat berbahaya. Banyak iblis yang mati pada langkah ini dan tidak mampu menjadi manusia iblis. Namun, menurutnya, Ningki seharusnya bisa melewati kesengsaraan petir ini dengan mudah. Para pemimpin dari berbagai aliansi semuanya menatap Ningki dengan tegas. Nordmun Chongsu dan para pemimpin sekolah lainnya bergegas satu demi satu. Nona King Yue, kekuatan Tuan Muda Beixuan pasti akan meningkat pesat setelah menerobos kali ini. Selamat. Seorang pemimpin aliansi yang berdiri di dekat Zee King Yue tersenyum pada Zee King Yue setelah merasakan aura menakutkan datang dari tubuh Ningki. Hem. Zee King Yue dengan lemah menganggupkan kepalanya sambil menatap Ningki. Zee King Sing, Christy dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi pemujaan di wajah mereka. Mereka sangat jelas bahwa Ningki telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh penguasa kota-kota hantu iblis. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Kekuatan Ningki saat ini adalah hasil dari kultifasinya selama periode waktu ini. Mengenai hal ini, mereka selalu merahasiakannya dan tidak membocorkannya. Oleh karena itu, mereka lebih mengagumi Ningki daripada iblis lainnya. Istana Raja Iblis Di halaman belakang, Wanli dan Zhu Feng keluar dari pengasingan mereka dan berdiri di halaman belakang, melihat ke arah kota penggarap tersembunyi. Dengan tinggi badan Ningki saat ini, mereka bisa melihat separuh tubuhnya. Meski hanya separuh tubuhnya, kepadatan ki iblis cukup untuk mengejutkan mereka berdua. Setelah keduanya pulih dari keterkejutannya, mereka memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Karena perintah pain, mereka tidak berani meninggalkan halaman belakang. Kekuatan kakak keempat akan meningkat lagi kali ini, kan? Zhu Feng berkata setelah hening beberapa saat. Hmm. Wanli mengangguk. Kemudian, keduanya saling memandang dan melihat ekspresi rumit di mata satu sama lain. Membuka. Ningki mengangkat kepalanya ke langit dan meraung marah. Otot-otot di tubuhnya menonjol seperti naga, dan energi darah yang melonjak tak tertandingi. Hal ini memungkinkan ras iblis jenius di alam mistik akhirnya mengalami teror Ningki. Hanya dari aura ini saja, Ningki sudah jauh lebih kuat dari mereka. Dengan cara ini, mereka tidak lagi ragu apakah Ningki akan mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran pilihan surga. Setan yang sebelumnya ingin menguji Ningki sekarang dipenuhi rasa takut. Bang. Ada ledakan keras di benak Ningki. Manik esensi energi iblis tiba-tiba meledak dan energi iblis yang tak terbatas membanjiri tubuh Ningki. Kemudian, di atas pusarnya, titik cahaya ke-6 menyala. Aura Ningki mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, bahkan Chang Gui Song dan manusia iblis kesempurnaan besar lainnya dapat mencium aura yang sangat berbahaya yang datang dari tubuh Ningki. Kenam dari sembilan gerbang tersembunyi batin, buka. Aku akhirnya berhasil. Sekarang, inilah batas wilayahku. Ningki menenangkan dirinya dan mulai memeriksa tubuhnya. Meskipun manik esensi energi iblis telah hilang, energi iblisnya telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya tanpa ada limbah. Tidak hanya itu, tetapi juga membantu Ningki membuka gerbang tersembunyi bagian dalam yang ke-6. 2037. Melihat aura Ningki telah tenang, iblis didekatnya memasang tatapan aneh di mata mereka. Kesengsaraan petir belum muncul, yang berarti Ningki belum menembus tahap manusia iblis. Tapi kenapa keributan tadi begitu menakutkan? Seperti yang diharapkan dari kebanggaan surga nomor 1. Bahkan terobosan kecil pun dapat menyebabkan keributan seperti itu. Setan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sedikit rasa iri di matanya. Setan-setan lain tiba-tiba mengerti ketika mereka mendengar ini. Jadi itu dia. Seperti yang diharapkan dari kebanggaan surga nomor 1. Dia sangat berbeda. Adegan yang seharusnya menggugah pikiran ternyata dikaitkan dengan status Ningki saat ini. Seolah-olah statusnya sebagai kebanggaan surga nomor 1 bisa menjelaskan apapun yang terjadi meski mereka tidak mengerti. Tubuhku. Ningki melihat sekeliling dan menemukan bahwa tubuh fisiknya saat ini sangat besar. Dia yakin bahwa dia tidak menggunakan Findot Abadi Primordial. Sambil berpikir, tubuh fisik Ningki menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi ketika tingginya mencapai 3 zang, dia tidak bisa menyusut lagi apapun yang terjadi. Jika dia memaksa dirinya untuk menyusut lebih jauh, gelombang ki iblis di tubuhnya akan menghancurkan tubuhnya. Seni iblis Tuan Mudabesuan telah mencapai tahap pencapaian hebat. Mata Lanruo berbinar saat melihat ini. Ningki telah mengajarinya beberapa kata sebelumnya yang sangat bermanfaat baginya. Dia mengira fenomena ini karena Ningki telah mengembangkan seni iblis ini hingga mencapai tahap pencapaian hebat. Selamat-selamat. Chang Gui Song tertawa panjang dan memimpin untuk memberi selamat kepada Ningki. Hanya ketika dia berada di depan Ningki, dia bisa benar-benar merasakan betapa kental dan menakutkannya ki iblis di dalam tubuh Ningki. Bahkan dia mungkin levelnya lebih lemah dari itu. Tiga iblis manusia kesempurnaan besar lainnya juga melangkah maju untuk memberi selamat kepada Ningki. Di saat yang sama, mereka merasakan kejutan yang sama seperti Chang Gui Song. Ningki tersenyum. Chang Gui Song pernah datang ketika kebanggaan surga atas tanah mistik mengeluh tentang dirinya. Meskipun Ningki tidak meninggalkan gua tempat tinggalnya, dia ingat aura Chang Gui Song. Tindakan Chang Gui Song telah membuat Ningki sangat bersyukur karena dia tidak mengusirnya karena mencuriki iblis dari kebanggaan surga lainnya. Terima kasih, lagu senior. Ningki menatap Chang Gui Song dan tersenyum. Dia tidak dapat menahannya. Dia terlalu tinggi sekarang. Chang Gui Song seperti anak kecil sebelumnya. Selamat, Tuan Muda Beisuan. Setan-setan di dekatnya berseru serempak saat melihat ini. Orang-orang yang membanggakan langit di alam mistik tampak sedikit tidak wajar ketika mereka melihat ini, tetapi mereka masih mengepalkan tangan dan memberi selamat kepada mereka. Semuanya, kamu terlalu sopan. Dengan senyuman di wajahnya, Ningki menangkupkan tinjunya ke arah sekeliling. Saudara Beisuan, ini adalah kristal ajaib yang kamu serahkan terakhir kali. Semuanya ada di sini. Kami tidak menyentuh satupun. Chang Gui Song mengeluarkan cincin intersepatial sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Ningki. Sedikit kebingungan melintas di mata Ningki. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, lagu senior, apa ini? Mungkinkah pihak lain akhirnya mengusirnya? Adik Beisuan, jangan salah paham. Kamu memenangkan tempat pertama dalam pertempuran pilihan surga ras iblis kali ini, dan kamu berkultivasi di kota penggarap tersembunyi. Ini setara dengan meningkatkan reputasi kota penggarap tersembunyi dan membawa kehormatan bagi Yan Mountain City. Tentu saja, kami tidak dapat menerima kristal iblis ini. Di masa depan, adik Beisuan dapat berkultivasi selama yang Anda inginkan di alam rahasia. Chang Gui Song tersenyum. Karena itu masalahnya, aku tidak akan berdiri pada upacara. Ningki tersenyum dan tidak bersikap sok. Akan sia-sia jika dia tidak menerima satu juta kristal iblis kelas menengah. Melihat Ningki menerima kristal iblis, Chang Gui Song dan tiga lainnya tersenyum lebih cerah. Setidaknya ini berarti Ningki menerima niat baik mereka. Adik Beisuan, gua tempat tinggalmu ini sudah rusak. Haruskah aku meminta seseorang untuk menggantinya untukmu? Chang Gui Song memandangi gua tempat tinggalnya yang telah menjadi reruntuhan oleh tubuh Ningki dan tersenyum. Ningki tersenyum dan menunjukkan bahwa dia tidak perlu berkultivasi di alam rahasia lagi. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Chang Gui Song dan yang lainnya dan terbang menuju sisi Luriere, kembali ke kediaman Raja Iblis bersama mereka. Para iblis jenius di alam rahasia sangat gembira saat melihat ini. Iblis ini akhirnya akan pergi. Kemajuan budidaya mereka akan sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena tidak ada petasan di sini, pasti akan ada setan yang mau tidak mau menyalakan petasan untuk merayakan ini. Kediaman Raja Iblis Halaman Ningki sebelumnya tidak lagi sesuai dengan ukurannya saat ini. Luriere meminta seseorang untuk membangun halaman yang berkali-kali lipat lebih besar dalam semalam. Saat semua orang masuk ke halaman, rasanya seperti mereka telah memasuki kota raksasa. Di aula utama, Ningki duduk di tengah. Kursi besar itu tepat untuknya. Lalu, ada kursi biasa di kedua sisinya. Luriere, Lanruo, dan yang lainnya duduk di atasnya. Mereka merasa seperti anak-anak, sedangkan Ningki adalah seorang guru yang mengajar anak-anak. Gayanya terlalu aneh. Murid keponakan Beiksuan, kamu tidak bisa mengecilkan tubuhmu lagi. Luriere bertanya. Saat ini, Ki Iblis di tubuhku sedang melonjak. Aku perlu waktu untuk mencernanya. Setelah aku menyerap Ki Iblis sepenuhnya, aku seharusnya bisa kembali ke ukuran semula. Ningki tersenyum. Itu bagus. Luriere dan yang lainnya menghela nafas lega. Kalau tidak, jika Ningki begitu besar sepanjang hari, mereka akan mendapat terlalu banyak tekanan setiap kali melihatnya. Paman Guru, mengapa guru belum kembali? Ningki memindai dengan kehendak ilahinya. Dia tidak menemukan Aura Pain. Pandangan aneh muncul di matanya. Pain sepertinya sangat sibuk dan pada dasarnya tidak ada di kota Yanshan. Tuanmu suka berlarian. Dia mungkin sedang mencari pertemuan yang tidak disengaja. Luriere terkekeh. Lanruo mengangguk seolah dia sudah terbiasa dengan ini. Setelah mengobrol sebentar, Luriere bangkit dan pergi. Bibir Ningki bergerak sedikit saat dia memberikan teknik tubuh emas leluhur iblis yang lengkap kepada Lanruo. Lanruo berdiri terpaku di tanah sebelum menatap Ningki dengan gembira. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut di depan pembunuh abadi kemuliaan Yuan, mayat iblis kemuliaan Yuan, Gu Yuanze, Raja Salju kelima, Ye, Petapa Agung Suanzen, Gu Miao Xian, dan yang lainnya. Terima kasih, Tuan Muda Beik Suan, karena telah memberikan teknik iblis tertinggi ini kepada aku. Bam, bam. Lanruo melakukan koutau tiga kali. Ningki dengan lembut mengangkat kepalanya dan kekuatan tak berbentuk menghentikan Lanruo, mencegahnya melakukan koutau lebih jauh. Pergi. Ningki tersenyum. Lanruo bangkit dan mengangguk sebelum meninggalkan Aula Utama dengan gembira. Kemudian, Ningki menyuruh Gu Yuanze dan Raja Salju kelima pergi. Kemudian, dia melihat ke arah Petapa Agung Suanzen dan yang lainnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan segera meninggalkan penjara abadi dan kembali ke daratan tengah. Apa? Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan memandang Ningki dengan heran. Yuan venerate beiksuan, apakah kamu sudah menemukan jalan pulang? Kemuliaan Yuan pembunuh abadi bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya tahu jalan kembali dari awal. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membiarkan Daoyan memiliki kesempatan untuk menekan saya? Ningki terkekeh. Pembunuh kemuliaan Yuan dan kemuliaan Yuan abadi saling berpandangan kaget saat mendengar ini. Apakah kata-kata Ningki berarti? Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa Ningki sengaja membiarkan Daoyan menekannya saat itu. Rencana ini. Itu sebabnya aku bertanya pada kalian berdua apakah kalian ingin kembali bersama. 2038. Pembaruan sistem selesai. Haruskah saya kembali? Mayat iblis kemuliaan Yuan mengangguk. Yuan yang mulia beiksuan, aku akan kembali bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa kemuliaan Yuan pembunuh abadi tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia terdiam, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Kaka senior, apa yang telah terjadi? Sebelum saya memasuki lembaga pemasyarakatan abadi, saya pikir itu hanya sebuah sangkar. Namun, lembaga pemasyarakatan abadi sangat luas bahkan lebih besar dari benua tengah. Kecepatan budidaya di sini juga beberapa kali lebih cepat daripada di benua tengah. Kata kemuliaan Yuan pembunuh abadi dengan lembut. Kaka senior, apakah kamu lupa? Bahkan jika kita kembali ke benua tengah, kita masih bisa kembali ke penjara abadi kapan saja. Kata kemuliaan Yuan mayat iblis dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi sedikit terkejut sebelum mendongak. Alur pemikirannya telah menemui jalan buntu. Mayat iblis kemuliaan Yuan benar. Daoyan pasti akan ditekan oleh Ningki begitu mereka kembali ke benua tengah. Pada saat itu, kepemilikan pintu masuk penjara abadi akan jatuh ke tangan Ningki. Bukankah mudah bagi mereka untuk kembali? Kemuliaan Yuan pembunuh abadi segera menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Ningki kembali ke benua tengah. Ningki tersenyum dan memandang sage agung dari kebenaran yang mendalam. Gu Miao Sian menatap kosong pada sage agung Suan Zen sebelum menundukkan kepalanya. Pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa tangannya dipegang erat oleh sage agung Suan Zen. Beik Suan, aku tidak akan kembali. Kata santo agung Suan Zen sambil tersenyum. Dia melirik Gu Miao Sian dan jejak cinta yang mendalam muncul di matanya. Gu Miao Sian tampaknya terkejut dengan pilihan santo agung Suan Zen. Namun, setelah terkejut, sedikit kegembiraan dan kegembiraan segera muncul di wajahnya. Matanya perlahan menjadi sedikit merah. Mengapa? Benua tengah adalah rumah Anda. Di penjara abadi, Anda akan selalu menjadi orang luar. Ningki tersenyum tipis. Tidak peduli seperti apa aku dulu, sekarang aku hanya tahu bahwa aku ingin tinggal di sini dan menemani Miao Sian. Sage agung Suan Zen berkata sambil tersenyum, dan sedikit tekat muncul di matanya. Apakah kamu tidak akan membawanya ke benua tengah? Penjara abadi sangat membosankan, tidak buruk untuk berjalan-jalan sesekali, bukan? Ningki tertawa. Bawa dia, Sage agung Suan Zen memandang Ningki dengan heran. Maksudmu, Miao Sian boleh ikut denganku? Gu Miao Sian juga terkejut. Mengapa tidak? Ningki tersenyum. Jika dia ditanya apakah klan iblis bisa pergi ke benua klan abadi, dia tidak akan berani menjaminnya. Namun, pergi ke benua tengah jelas bukan masalah. Lagi pula, dibandingkan dengan benua klan abadi dan benua klan iblis, benua tengah adalah dunia dengan tingkat yang jauh lebih rendah. Entah itu klan iblis atau klan abadi, mereka seharusnya bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan. Miao Sian, apakah kamu bersedia? Petapa agung Suan Zen memandang Gu Miao Sian dengan penuh semangat. Setelah kehilangan ingatannya, dia selalu ingin menemukan masa lalunya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk kembali, adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Tentu saja. Gu Miao Sian mengangguk sambil tersenyum. Mayat iblis kemuliaan Yuan mengatakan bahwa dia bisa kembali ke penjara abadi kapan saja. Ini berarti meskipun dia pergi ke daratan tengah, dia dapat dengan mudah kembali ke tempat ini. Bahkan jika Ningki tidak mengundangnya, dia tetap tergoda. Kalian bisa terus berkultivasi di kota penggarap tersembunyi. Jika waktunya tepat, saya akan datang mencarimu. Ningki tertawa. Setahun kemudian, Ki iblis ditubuh Ningki secara bertahap ditekan dan diserap olehnya. Perawakannya juga telah menyusut banyak, namun tingginya masih 5 meter. Berdiri di samping iblis biasa, dia tampak seperti raksasa, tetapi dibandingkan dengan beberapa iblis, perawakannya jauh lebih kecil, jadi orang tidak akan merasa tidak nyaman. Selain itu, kekuatannya meningkat pesat selama proses ini. Ningki percaya bahwa kekuatannya akan meningkat lagi ketika tubuhnya kembali ke ukuran aslinya. Tuan Muda Beisuan, sekelompok setan lain meminta untuk bertemu dengan Anda. Suara Langsue terdengar dari luar pintu. Ada nada ketidakberdayaan dalam suaranya. Selama setahun terakhir, dia telah menolak ribuan jenius tertinggi dari ras iblis yang datang dari berbagai tempat. Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka ingin menjadi murid Ningki. Anda tidak perlu memberitahu saya tentang hal-hal seperti itu di masa depan. Anda bisa menyelesaikannya sendiri, kata Ningki ringan. Langsue menganggup dan berbalik untuk pergi. Lebih dari 10 hari berlalu. Pada hari ini, Ningki sedang menyempurnakan ki iblis di tubuhnya ketika suara keras terdengar di benaknya. Kemudian, notifikasi sistem yang sudah bertahun-tahun tidak muncul terdengar lagi. Pembaruan sistem selesai. Item kelas abadi dari Mall Pembantaian Naga telah berhasil dibuka. Tuan rumah dapat melanjutkan untuk menukarnya. Item kelas abadi. Pembaruan kali ini hanya untuk membuka kuncinya. Ningki sedikit mengernyit. Dia mengira sistem akan membuat kemajuan besar, tetapi apa yang dia lihat di luar dugaannya. Namun, ketika dia memeriksa Mall Pembantaian Naga, dia menemukan bahwa dia tidak hanya dapat menukar artefak abadi tingkat rendah hingga tertinggi, tetapi dia juga dapat menukar dengan misteri abadi. Misalnya, rahmat dewa abadi yang dia miliki saat ini ada di sana. Harga tukarnya pun tidak terlalu mahal, hanya 300 ribu dragon slaying crystal. Mistik peringkat satu dewa yang abadi seharusnya setara dengan keterampilan tempur peringkat satu iblis. Namun, setiap mistikus memiliki kekuatan dan efek yang berbeda. Saya tidak bisa menilai kekuatannya hanya berdasarkan peringkatnya. Setelah memeriksa, Ningki sampai pada suatu kesimpulan. Dia telah mengembangkan sembilan gerbang tersembunyi batin ke gerbang ke enam, yang dapat dianggap sebagai keterampilan tempur peringkat enam dari ras iblis. Namun, efek dari sembilan gerbang tersembunyi bagian dalam agak monoton. Dalam pertarungan jarak dekat, itu memang bisa meledak dengan kekuatan besar, tetapi dalam banyak situasi, sembilan gerbang tersembunyi batin mungkin tidak sebagus mistik dewa abadi peringkat dua atau tiga. Misalnya, Ningki melihat pergeseran kecil dewa abadi peringkat tiga, yang memungkinkannya bergerak bebas dalam jarak lima ribu mil. Sebagai perbandingan, bahkan sembilan puluh ribu mil dalam sekejap pun tidak sebaik lesersif. Tampaknya ras abadi pandai dalam serangan jarak jauh, sedangkan ras iblis pandai dalam pertarungan jarak dekat. Di antara begitu banyak mistik dewa abadi, hanya sedikit yang mampu bertarung jarak dekat. Kemudian, Ningki melihat harga pertukaran teleportasi kecil. Dibutuhkan lima juta kristal pembunuh naga untuk menukar kekuatan magis ini. Ningki hanya memiliki lebih dari tiga juta kristal pembunuh naga. Sepertinya perlu beberapa waktu sebelum dia bisa menukarnya dengan teleportasi kecil. Kekuatan magis semacam ini bagus untuk melarikan diri. Jika dia menemukan semacam formasi jebakan, selama dia cukup kuat, dia bisa langsung menggunakan teleportasi kecil untuk melarikan diri. Pembawa acara, Ningki tubuh Vingot Abadi Kuno. Nilai, Pencipta Sembilan Kesengsaraan. Teknik Budidaya, Seni Gajah Naga Penjara, Tingkat Sepuluh. Keterampilan Pertempuran Setan, Sembilan Gerbang Tersembunyi Dalam, Gerbang Kenam. Anugerah Tuhan Yang Abadi. Poin Kesehatan, Delapan Puluh. Kristal Pembunuh Naga, 3.190.000. Poin Kesehatanku meningkat menjadi 80. Ningki sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kultifasinya selama periode waktu ini akan meningkatkan poin kesehatannya sebanyak itu. Dari sini, terlihat bahwa Ki Iblis mempunyai efek yang mengerikan pada tubuh dan darah. Misi Kemajuan Tuhan Rumah telah dikeluarkan. Silakan lanjutkan ke rincian misi. Notifikasi Sistem Berbunyi. 2039. Misi Kemajuan Sistem kali ini bisa dikatakan sulit sekaligus mudah. Apalagi tidak ada batasan waktu. Satu-satunya persyaratan adalah Ningki pergi ke negeri abadi. Selama dia tiba di sana, misinya akan selesai dan dia akan mendapatkan kualifikasi untuk maju. Perasaan ilahi Ningki menyapu domain keberuntungan. Bahkan sekarang, pohon dewa kekosongan ungu hanya setinggi manusia. Dia tidak tahu kapan itu akan mencapai tingkat legendaris untuk mengirim orang ke tanah abadi. Tampaknya misi ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Rumah Lelang Gunung Yan Tatapan hormat, hormat, dan takut mendarat di Ningki. Banyak iblis jenius yang sangat gembira melihat Ningki. Namun, karena aura Ningki terlalu padat dan menakutkan, mereka tidak berani mendekatinya. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Di mana pamanku? Ningki memandang seorang anggota staff. Anggota staff itu kewalahan dengan bantuan tak terduga ini, dan diam-diam sangat gembira. Dia dengan antusias membawa Ningki untuk mencari rulier yang menangani urusan rumah lelang. Keponakan magang beiksuan, mengapa kamu datang ke rumah lelang hari ini? Apakah anda di sini untuk membeli sesuatu? Rulier terkejut melihat Ningki. Ningki sedang mengasingkan diri di alam mistik kota penggarap tersembunyi atau di istana Raja Iblis. Dia jarang menunjukkan dirinya, dan bahkan paman bela dirinya terlalu malu untuk mengganggunya. Inilah mengapa rulier sangat terkejut melihat Ningki muncul di rumah lelang Gunung Yan. Ningki memandang Luliere dengan sedikit senyuman di matanya dan berkata, Paman Tuan, kali ini saya di sini bukan untuk membeli barang. Kamu di sini bukan untuk membeli sesuatu. Apakah ada sesuatu yang memerlukan bantuan paman bela diri? Mata rulier berkilat saat dia menatap Ningki dengan curiga. Masuk akal, dengan kekuatan Ningki saat ini, apa yang tidak bisa dia tangani? Artefak Iblis ini adalah hadiah untuk pertempuran kebanggaan surga Iblis. Tidak ada gunanya bagiku, jadi aku ingin memberikannya kepada paman bela diri. Ningki tersenyum. Dia mengeluarkan artefak Iblis tingkat menengah dari tas spasialnya. Itu adalah perisai bundar yang dapat diaktifkan dengan energi Iblis dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Ningki telah mengujinya dan ternyata cukup berguna. Tapi dia memiliki sembilan gerbang tersembunyi dalam untuk menyerang dan jimat penghindaran Dewa Iblis untuk pertahanan. Artefak Iblis tingkat menengah ini tidak diragukan lagi tidak berguna bagi Ningki, tetapi bagi Rulier, itu benar-benar harta yang menyelamatkan nyawa. Perisai Harimau Surgawi diproduksi oleh Suku Master. Melihat pola dan tanda suku pada perisai bundar, Luriel memandang Ningki dengan kaget. Keponakan bela diri, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak tahu nilai alat ajaib ini? Suku pengrajin ahli adalah salah satu dari sedikit suku misterius yang dapat menyempurnakan alat sihir tingkat rendah dan menengah. Selain memiliki hubungan persahabatan dengan tiga suku besar dan empat kota besar, sangat sulit bagi suku lain untuk meminta alat ajaib dari mereka. Perisai Harimau Surgawi ini dapat dijual seharga 2 juta kristal ajaib kelas menengah, dan akan ada banyak orang yang memperebutkannya. Anda ingin memberikannya kepada saya? Tentu saja aku tidak bercanda. Paman bela diri telah menjagaku sejak lama, dan aku melakukan ini untuk menunjukkan rasa baktiku kepadamu. Kamu tidak akan menolak ini, kan? Ningki berkata sambil tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Luriel mengambil perisai Harimau Surgawi dan memeriksanya dengan gembira. Wajahnya menunjukkan ekspresi mabuk. Ini adalah alat ajaib kelas menengah. Biasanya, hanya makhluk di alam iblis manusia sempurna yang bisa memiliki harta karun sebesar itu. Jika dia memiliki perisai Harimau Surgawi ini, dia akan memiliki peluang untuk menang melawan manusia iblis tingkat menengah. Peningkatan kekuatan akan lebih dari sekedar sedikit. Dengan membalikan tangannya, Luriel menyimpan perisai Harimau Surgawi. Kemudian, dia memandang Ningki dengan ekspresi puas dan berkata, Keponakan bela diri Beik Suan, gurumu benar-benar tidak menerimamu sebagai murid tanpa alasan. Aku akan menerima perisai Harimau Surgawi, tapi aku juga punya sesuatu untuk diberikan padamu. Jangan tolak aku. Ningki sedikit terkejut saat mendengar itu. Lalu, dia menatap Luriel dengan senyum tipis. Semua orang di kota gunung yang tahu bahwa Luriel menghargai uang sama seperti nyawanya. Ningki tidak tahu apa yang akan dia berikan padanya. Keluarkan pedangmu itu. Luriel tersenyum. Untuk mengetahui. Pedang pembunuh naga. Ningki sedikit bingung. Setelah dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, Luriel mengeluarkan manik berwarna hijau tua dan menekannya ke dalam dua lubang yang tersisa pada pedang pembunuh naga. Saat manik hijau tua menyentuh salah satu lubang, ia tersedot ke dalam. Kemudian, pedang pembunuh naga memancarkan cahaya redup dan berkedip. Pada saat berikutnya, manik hijau tua dan pedang pembunuh naga menjadi satu. Seolah-olah manik itu seharusnya tetap berada di pedang. Manik naga salju, manik naga air, manik naga guntur, manik naga api, dan manik naga bumi. Lima manik naga langsung memancarkan segudang warna dan beresonansi dengan manik hijau tua. Ding, selamat, tuan rumah, karena telah mendapatkan manik naga iblis. Perintah sistem berbunyi. Sesaat kemudian, penampilan pedang pembunuh naga sepertinya sedikit berubah. Seluruh tubuhnya menjadi jauh lebih gelap, dan aura di dalamnya menjadi lebih kuat. Aura tajam pada bilahnya membuat kulit Ningki terasa sakit. Luriel sepertinya tidak mampu menahan aura ini dan mundur beberapa langkah. Melihat ini, Ningki segera menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menatap Luriel dengan kaget. Paman gurunya benar-benar memberinya manik naga. Aku berkata bahwa manik ini seharusnya jatuh dari pedangmu. Paman tuanmu, aku, telah mempelajarinya selama hampir 10.000 tahun dan belum dapat memahaminya. Luriel mengelus jenggotnya dan tertawa. Aura pedang pembunuh naga sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah artefak iblis yang sangat menakjubkan. Mengenai nilainya, Luriel tidak berniat bertanya. Sejak pertama kali dia melihat pedang pembunuh naga Ningki, Luriel memiliki beberapa keraguan. Jika Ningki tidak memberinya perisai harimau surgawi hari ini, Luriel mungkin tidak akan bisa memutuskan untuk mengeluarkan manik yang telah dia pelajari selama 10.000 tahun. Menurutnya, daripada menyimpannya untuk bersenang-senang, lebih baik dikeluarkan dan dicoba. Bagaimanapun, Ningki sangat murah hati, bijaksana, dan berbakti. Sebagai paman guru, dia harus menunjukkan penghargaan. Jika itu benar-benar cocok dengan pedang murid keponakannya, dia akan memberikannya kepada Ningki sebagai hadiah balasan. Paman guru, barang ini memang sangat penting bagi saya. Ningki menangkupkan tangannya dengan ekspresi serius. Tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Bagiku, itu tidak ada gunanya sama sekali. Jika kamu bisa menggunakannya, maka kesempatanmu telah tiba. Baiklah, ada beberapa kumpulan ramuan roh yang tiba di sini baru-baru ini. Aku ingin membuat pendaftaran dan lihat bagaimana pembagian keluarga itu diatur. Jika kamu tidak berencana untuk tinggal dan membantuku, maka cepatlah pergi. Jangan ganggu aku. Luril melambaikan tangannya. Paman Tuan, selamat tinggal. Ningki menangkupkan tangannya, menatap Luril dalam-dalam, dan berbalik untuk pergi. Setelah Ningki pergi, Luril tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu dengan bingung. Dia tiba-tiba mendapat firasat bahwa setelah Ningki pergi kali ini, akan memakan waktu lama sebelum mereka bertemu lagi. 2040. Aliansi Bulan Rusak. Aliansi Master King Yue, sudah beres. Ketika saatnya tiba, kedua aliansi kita akan bergabung dan kita tidak akan terkalahkan. Setan manusia tingkat menengah keluar dari aliansi Bulan Rusak bersama Zee King Yue. Mereka diikuti oleh sekelompok besar pembudidaya setan. Aliansi Master Zhao, jangan khawatir. Zee King Yue tersenyum. Saat ini, tiba-tiba ada suara bising di luar. Zee King Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat berikutnya, semua orang melihat ke arah gerbang dengan kaget. Mereka melihat sosok seperti raksasa berjalan perlahan. Anak Beixuan. Christy dan Zee King Xing berseru kaget. Kultifator manusia iblis tingkat menengah yang berdiri di samping Zee King Yue sangat gembira saat melihat Ningki. Dia melirik Zee King Yue tanpa sadar dan berpikir bahwa rumor itu benar. Hubungan antara aliansi Bulan Patah dan Tuan Muda Beixuan memang tidak biasa. Layak baginya untuk menurunkan statusnya dan bersekutu dengan Zee King Yue. Ningki diikuti oleh sekelompok besar pembudidaya setan. Mereka menjaga jarak sepuluh kaki dari Ningki. Mata mereka menyala-nyala, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengan Ningki karena auranya yang menakutkan. Nona King Yue. Ningki berjalan di depan mereka dan menganggup ke arah Christy dan yang lainnya sambil tersenyum. Akhirnya, matanya tertuju pada Zee King Yue. Anak Beixuan. Zee King Yue sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ningki akan mengambil inisiatif untuk datang ke aliansi Bulan Rusak. Bolehkah aku bicara denganmu? Ningki tersenyum. Oke. Zee King Yue menganggup. Kemudian, keduanya berjalan ke stasiun Broken Moon Alliance. Para penggarap iblis lainnya berdiri diam dan menatap keduanya. Banyak pembudidaya iblis yakin bahwa hubungan antara Ningki dan Zee King Yue tidak sesederhana itu. Jika tidak, mengapa Ningki mengambil inisiatif untuk datang ke aliansi Bulan Rusak? Nona King Sing, hubungan antara Tuan Muda Beixuan dan Nona King Yue. Iblis manusia tingkat menengah memandang Zee King Sing dengan ragu-ragu. Childe Beixuan, jika ada sesuatu, kamu bisa meminta anak buahmu untuk memberitahuku. Aku akan pergi ke Istana Raja Iblis untuk menemuimu. Kenapa repot-repot datang ke sini? Melihat tidak ada orang di sekitar, keduanya berhenti dan Zee King Yue memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja lewat. Ningki terkekeh saat dia mengamati area itu dengan kehendak sucinya. Dia tahu bahwa ada beberapa ahli di aliansi Munriak, termasuk tujuh atau delapan ahli manusia iblis awal. Dibandingkan dengan aliansi pegunungan dan lautan, mereka jauh lebih kuat. Ada 300 ribu kristal iblis medial di cincin alam semesta ini. Seharusnya tidak mudah untuk mengelola aliansi sebesar ini, bukan. Jika ada masalah di masa depan, kamu bisa pergi ke Istana Raja Iblis untuk mencari paman bela diriku. Oh, kamu juga bisa mencari Lanruo. Anda hanya perlu menyebutkan nama saya. Ningki mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Zee King Yue sambil tersenyum. 300 ribu kristal ajaib tingkat menengah. Wajah Zee King Yue dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia berpikir bahwa Ningki sedang bercanda, tetapi ketika dia memindai cincin itu dengan divine sensenya, dia melihat bahwa memang ada kristal iblis kelas menengah di dalam cincin itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki dengan heran. Dia tidak tahu apa maksud Ningki dengan ini. Saya mungkin harus meninggalkan kota Yan San untuk sementara waktu. Ada pun berapa lama waktu yang saya perlukan untuk kembali, bahkan saya tidak yakin. Ningki tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Zee King Yue tanpa sadar mengejarnya beberapa langkah, tapi tiba-tiba berhenti dan diam-diam melihat punggung Ningki menghilang dari pandangannya. Saya rasa saya tidak bisa menjangkau keberadaan seperti itu, bukan? Zee King Yue bergumam pada dirinya sendiri sambil menyentuh cincin interspatial. Lalu, dia tertawa mengejek dirinya sendiri. Zee King Yue, Zee King Yue, mungkinkah kamu pun telah jatuh cinta? Gu Yuan Zee, Raja Salju kelima, dan duolu diatur oleh Ningki untuk berkultivasi di halaman rumahnya. Ningki meninggalkan beberapa kristal iblis untuk mereka sebelum mencari pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan yang lainnya. Dia membawa mereka ke domain penciptaannya dan meninggalkan kota Yansan melalui jalur transportasi. Berita kepergian Ningki dari kota Yansan menyebar ke seluruh keluarga besar dengan sangat cepat. Namun, mereka mengira Ningki hanya akan pergi dalam waktu singkat. Hanya Rulier yang menghela nafas dalam-dalam ketika mendengar hal ini dari Lanruo. Lanruo tidak mengerti dan bertanya, Tuan, mengapa Anda menghela nafas? Saya khawatir keponakan bela diri Beixuan tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Rulier tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Lanruo berpikir keras. Ketika dia menerima berita bahwa Ningki telah memberikan 300 ribu kristal iblis kelas menengah kepada aliansi penghancur bulan dan mengambil pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan yang lainnya di kota penggarap tersembunyi, ekspresi Lanruo menjadi lebih serius. Kemudian, dia ingat bahwa Ningki telah memberikan teknik tubuh emas leluhur iblis yang lengkap kepadanya segera setelah dia kembali ke kota Yansan. Ini benar-benar berbeda dari cara pelitnya menyampaikan beberapa kalimat kepadanya sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mungkinkah yang dikatakan Tuan Rulier itu benar? Tuan Muda Beixuan akan pergi untuk waktu yang lama kali ini. Lanruo bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang rumit. Pada saat yang sama, Ningki sudah menaiki naga laut sekali lagi. Jiansi telah mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan pegunungan iblis leluhur dalam waktu dekat. Tiket yang dibeli Ningki kali ini ada di Dek. Mengingat tinggi badannya, naga laut tidak memiliki kabin yang cocok untuknya, jadi dia lebih suka menikmati angin laut di Dek. Banyak setan yang pernah melihat Ningki sebelumnya tidak dapat mengenalinya. Mereka hanya bisa merasakan tubuh Ningki dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Banyak iblis di dekatnya mengamati Ningki dengan tatapan waspada, diam-diam menebak dari suku mana Ningki berasal. Saudaraku, aku bisa melihat auramu kuat. Setidaknya kamu adalah manusia iblis tingkat menengah, kan? Mengapa kamu duduk di geladak bersama hantu-hantu malang ini? Setan muda dengan wajah seperti batu giok berjalan ke arah Ningki sambil tersenyum dan bertanya dengan suara yang jelas. Dia tidak merendahkan suaranya, juga tidak mengirimkan suaranya. Oleh karena itu, para iblis yang duduk di dekatnya memelototinya, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa, karena aura iblis muda ini jauh lebih kuat daripada aura mereka. Terlebih lagi, iblis muda itu benar tentang satu hal. Meskipun mereka tidak dianggap miskin di antara para iblis, dibandingkan dengan penumpang lain di naga laut, mereka memang miskin. Karena aku juga hantu yang malang. Ningki meliriknya dan tersenyum. Hahaha. Terdengar ledakan tawa di dekatnya. Wajah iblis muda itu tidak terlihat terlalu bagus. Ada sedikit kemarahan di matanya. Dia memelototi Ningki, lalu menggelengkan kepalanya dan pergi. Kamu meninggalkan dirimu sendiri, meninggalkan dirimu sendiri. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu memusatkan perhatiannya pada lautan tinta. Dia merasa setelah naga laut berangkat, sepertinya ada sesuatu yang bergerak di bawah lautan tinta. Setan digeladak sepertinya merasa Ningki lebih mudah didekati. Beberapa hari kemudian, Ningki dikelilingi oleh sekelompok setan, berbicara dan tertawa.